Salah satunya yang menarik saya lihat di visi-visi Pak Andis adalah untuk prasekolah. Jadi SDM itu harusnya dimulai dari prasekolah. Iya, betul nggak Pak? Nah, tapi kalau kita lihat di prasekolah kebanyakan itu milik swasta. Jadi orang-orang tidak bisa akses terhadap prasekolah karena kebanyakan milik swasta. Nah ini prasekolah, jadi usia 0-7 tahun. Itu kan ada di program Pak Andis. Nah itu gimana caranya supaya program ini memang bisa dijalankan dan bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Dimana kita tahu 0-7 tahun itu merupakan anak yang harus diberikan segala sesuatu agar bisa meningkat. Dua itu Pak, silahkan. Saya mulai dari yang kedua-dua saja. Karena pertanyaan terakhir ini. Kami melihat perlunya justru dari ibu hamil. Memastikan pasokan gizi yang baik kepada ibu hamil. Karena itulah bahan baku pertama kalau kita bisa menarik kualitas itu ibu hamil. Nah hari ini kalau kita lihat, kalau ada wali kota bupati, gubernur memperhatikan ibu hamil, itu bukan karena direction dari national government, tapi karena yang bersangkutan peduli pada ibu hamil. Ini yang harus diubah. Hari ini, saya pernah merasakan jadi gubernur dan teman-teman wali kota, kita tidak memiliki national direction on welfare. Coba dicek. Gak ada. Gak ada. Berapa angka kematian ibu melahirkan yang tolerable? Gak ada. Berapa angka stunting yang unacceptable? Gak ada. Selama national direction itu tidak ada, maka seluruh daerah akan berjalan sendiri-sendiri dalam urusan welfare. Jadi kami melihat saat ini mulainya dari usia kehamilan ibu. Berarti stunting ya Pak ya? Ujungnya nanti angkanya terlalu stunting. Bu Vivi ini pernah presentasi berapa? 8 tahun, 9 tahun yang lalu membedakan siapa lahir di mana ujungnya ke mana. Itu kita menyaksikan, bila itu tidak dibereskan, it's an issue. Lalu bu, kita melihat pendidikan usia dini. Indonesia menandatangani, kebetulan ini menandatangani saya nih, atas nama penduduk Indonesia, tahun 2015, di dalam World Education Forum. Bapak ibu sekalian nih para ekonomi, kita-kita yang dulu sekolah ekonomi, World Economic Forum itu terjadi tiap setahun sekali. Tapi World Education Forum itu terjadinya tiap 15 tahun sekali. Bu masih tell you, bahwa ekonomi bisa diintervensi tahunan, tapi education, intervensi jangka panjang. Dan kalau ketemuannya World Education Forum itu 15 tahun sekali, artinya you set the policy today, you benefit to decades later. Nah kita nggak berikan itu yang cukup. Jadi kalau saya melihat Bu, dengan situasi sekarang ini, kami melihat kesehatan dari mulai ibu hamil, kemudian usia lahir, itu yang namanya PKK harus jadi ujung tombak untuk kesehatan ibu, kesehatan anak, kesehatan lansia. Apa? Pos Yandu, Pos Bindu. Itu semua hidupkan lagi. Hidupkan lagi. Ujung tombaknya siapa? Dasar Wisma. Dasar Wisma itu adalah satu ibu mengerus 10 sampai 20 keluarga. Kami di Jakarta mengandalkan Dasar Wisma untuk statistik. Dan mereka lebih tahu kondisi rakyat di situ daripada petugas PPS yang kita miliki, daripada petugas jenis pendudukan yang miliki. Karena mereka tahu persis apa yang susungnya ada di sana. Dan ketika ibu-ibu itu jadi ujung tombak, disitulah kooperasi masuk, welfare masuk, program pemerintah jangan diakomodasi oleh pemerintah sendiri. Lalu pengadaan tipe barang dan jasa diubah. Barang dan jasa itu ada 4 tipe. Tipe 1, 2, 3, 4. Negara selalu mau pakainya tipe 1 dan 2. Tipe 3, 4 nggak mau dipakai. Kenapa tipe 3, 4 nggak mau pakai? Karena repot laporannya. Enggan. Yang tidak mau bukan rakyat, yang tidak mau birokrasi. Birokrasi cenderungnya tipe 1 dan 2. Begitu diberikan ruang pada tipe 3 dan 4, dananya diberikan langsung ke masyarakat, marah sehat melolah, kualitas lebih baik. Contoh, memberikan makanan sehat untuk anak-anak sekolah. Kalau tipe 1, berikan kepada dinas pendidikan, dinas pendidikan pengadaan barang, bagikan makanan sehat. Tipe 2, bikin tender. Nanti perusahaan-perusahaan masukin. Tipe 3, uangnya diserahkan pada persatuan orang tua murid. Tipe 3, begitu diserahkan orang tua murid, orang tua murid yang masa. Apa yang terjadi? Tidak ada orang tua murid yang mengkorup ongkos makan untuk anaknya. Yang terjadi ditambahin makanannya. Dibuat lebih sehat.